warna hitam di kepalanya gitu sehingga kelihatan dia bagus sapi susu ya sapi susu di kartun-kartun yang hitam putih itu salah satu ribayan ada lagi redline Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Robani Media Utama bersama lagi podcast sama Pak Usad Said tapi podcast ini yang paling ramis saat ini kita lagi di pelataran Jakwin Alhamdulillah angin sepoi-sepoi walaupun kita syutingnya mungkin agak siang tapi menemundung di teman lain es cincau bogor ini khas bogor nih tapi ngomong bogor pecinya gak bogor nah ini pecinya kita dari mana nih cenderamata dari makasar selalu di selatan mantap baru tiba kemarin malam Alhamdulillah kita dapatkan pecinya 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 saya sih gak ikut guys dapet lah juga lah biar seragam Alhamdulillah jadi perpaduan bogor sama Makasar nih ya kan Sunda dan Bugis iya bener-bener Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi Ustaz kemen terakhir bahas haji nah haji itu dekat sama kurban kan Ustaz betul nah kemen kita mau bahas kurban cuma ke buru mendung guys sama mati lampu iya mati lampu disini guys waduh kita udah nunggu salam dah iya denung eksen baru mau eksen udah mati lang suji bret gitu kodarullah kodarullah jadi kita mau kurban jadi kurban ini salah satu hari raya umat islam yang sungguh besar Masya Allah nah Ustaz ngomongin kurban langsung aja nih apa itu kurban kurban kalau dari sisi bahasa sih Bang Fadil artinya kedekatan ya atau pendekatan seorang hamba kepada Allah SWT maka disebut kurban dari kata-kata korubah dekat nah tentu ini merupakan satu syariat yang Allah turunkan ya dalam mereka mendekatkan hambanya kepada Tuhan penciptanya Allahul Khaliq maka salah satunya adalah dengan berkurban yakni bersedekah mendermakan hartanya dengan menyembeleh binatang-binatang ternak dari mulai ontah sapi kambing domba maka itulah hewan-hewan sembelahan kurban asal jangan ayam ayam tidak termahas yang disyariatkan tidak memenuhi kriteria untuk dikorbankan nah hukumnya apa kalau korban itu sebenarnya jadi kalau secara fikir memang bervariasi ya dia mengatakan cukup disebut sebagai sunnah sunnah iya namun ada juga yang menambahkan lagi sifat sunnah itu adalah sunnatun mu'akkadah sunnah yang ditekankan atau sangat dianjurkan ada juga lagi yang mengatakan sunnatun wajibah sunnah tapi mendekati wajib nah jadi ini beda-beda nih ya begitulah kira-kira para ulama mengklasifikasi hukum ibadah kurban tapi secara umum ya disebut sesuatu yang sunnah sunnah mu'akkadah sunnah mu'akkadah sunnah wajibah itu beberapa ketentuan tentang hukum dalam ibadah kurban ada juga disebut sunnatun ma'al istito'ah dia sunnah tapi juga harus dibarengi dengan kemampuan menjalankannya atau sunnatun ma'al kudrah dia juga sunnah tapi juga dia memiliki ya apa namanya kekuatan atau kemampuan biaya untuk menjalankannya kan ada sunnah yang gak pakai biaya misalnya sholat sunnah sholat duha duha kobliya makdia kemudian sunnah ngorin duit istito'ah yang dimaksud disitu adalah istito'ah maliyah berupa kelebihan harta keluasan rizki yang dia miliki saat itu saat menjelang idul adha jadi intinya ada keluasan rizki keluasan rizki nah kembali tadi Bang Fadil kan tanya ya tentang hukumnya ya hukumnya ya tadi sudah dijelaskan bahwa hukumnya itu memang sunnah karena ini juga dicontohkan oleh Rasul s.a.w. beliau tiap tahun setiap idul adha baginda Rasul s.a.w. itu rutin ya berkorban dalam hadis disebut ya Rasul berkorban ya dengan dua kibas atau dua ekor domba yang gemuk dan bagus gitu sehat gemuk bagus gitu Rasul malah dari menyebutkan Rasul berkorban selalu mencari yang ada dua warna oh gitu kalau dom ada warna hitam di kepalanya gitu sehingga kelihatan dia bagus sapi susu ya sapi susu yang hitam putih itu salah satu riwayat ada lagi rakyat lain mengatakan tambahan dari gambaran dua domba yang dikorban oleh nabi sambing gemuk sehat juga akronaini ya sudah keluar kedua tanduknya gitu kan domba ada yang tanduk yang melingkar tuh Pak Odil domba garut tanduknya bagus-bagus tanduknya Masya Allah jadi orang melihatnya juga tongkrongannya mantep kira-kira begitulah dua ekor domba yang selalu nabi sembelih saat idul adha itu yang pertama nabi niatkan anhu wa an ahli baytihi untuk dirinya dan untuk keluarga oh jadi bisa dua niat gitu bisa bang Fadil korban nih satu domba nih itu boleh diniatkan untuk bang Fadil dan juga untuk keluarganya gitu kalau ada satu keluarga yang memang dia korban seekor safi misalnya kan harganya mahal ya ya dia boleh untuk dirinya juga untuk keluarganya sudah mewakili semuanya walaupun satu keluarga mau menyembelih lebih dari satu hewan korban juga gak apa-apa juga tapi cukup ya satu mewakili dirinya dan keluarganya satu lagi disembelih oleh Rasul langsung dengan tangan beliau disebutkan an-ummatihi untuk umatnya dan ini menunjukkan bahwa Rasul memberikan satu motivasi supaya ibadah korban ini menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian dari agenda seorang muslim keluarga muslim karena dia merupakan istilahnya sedekah tahunan lah bagian rasa syukur atas rejeki yang Allah berikan ada kelebihan ada keluasan bismillah dikeluarkan untuk kurban sedekah kurban begitu bang jadi cepat-cepat kalau ada botolnya tinggal di komen jangan lupa di komen like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam salam